Pemirsa polisi menangkap sindikat perampok toko jam tangan mewah di pantai indah Kapuk, Tangerang, Banten. Satu pelaku beraksi seorang diri merampok 18 jam tangan senilai 12 miliar rupiah, sementara tiga lainnya berperan sebagai penadah. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku HK sempat mendatangi toko sebanyak dua kali untuk survei terlebih dahulu. Kemudian saat melaksanakan aksi perampokan, pelaku awalnya berpura-pura sebagai pempeli. Setelah memantau situasi, pelaku langsung mengancam para karyawan toko dengan senjata tajam dan mengikatnya. Pelaku lalu membawa kabur 18 jam tangan mewah senilai 12,85 miliar rupiah dan menyerahkannya ke tiga rekannya untuk dijual. Nama HK masuk ke dalam toko Prestig Time dengan berpura-pura menjadi seorang customer. Setelah beberapa saat memantau situasi dan diketahui kondisi ruko khususnya di lantai satu toko dalam keadaan sepi, maka tersangka HK mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau tersebut kepada dua orang karyawan yang ada di dalam toko khususnya di lantai satu. Kemudian tersangka HK menyuruh kedua orang karyawan tersebut untuk masuk ke dalam fitting room. Selanjutnya, tersangka HK mengambil handphone milik karyawan, kemudian melakukan ataupun mengikat tangan para karyawan dengan menggunakan kabel. yang diperlukan diri dengan membawa hasil kejahatan berupa 18 unit jam tangan mewah, yang mana berdasarkan laporan polisi ke 18 jam tangan tersebut diperkirakan bernilai 12,85 miliar. Kemudian modus operandi daripada tersangka melakukan kejahatan berupa perampokan tersebut, yaitu pada awalnya tersangka HK ternyata sudah mendatangi toko tersebut sebanyak dua kali. yang pertama pada tanggal 18 Mei 2024, kemudian yang kedua pada tanggal 25 Mei 2024. ada pun maksud kedatangan tersangka ke toko tersebut adalah melakukan survei terhadap lokasi dan datang sebagai ataupun berpura-pura sebagai kasta.